assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel kesayangan kita dosen receh jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang alat penangkap tikus tapi ini alat ini sebetulnya tugas mata kuliah saya sih di mata kuliah saya jadi kalau gini kalau misalnya suaranya kurang dengar malum jadi tempat di malam ini hujan Hai langsung saja kita lihat videonya Oke kita lihat videonya play Hai play Oke kita sekarang lagi ya pasang koreset dulu ya kepas agak lama jadi kalau kita lihat dari video ini ya kan dia gunakan jenis Arduino Uno R3 terus dia gunakan servo, memang servo nya disini tidak nampak ini kabel servo nya terus dia gunakan budger yang bunyi tadi budger dan dia gunakan sensor infrared tapi sensor infrared nya dimodifikasi dia yang hitam nya ini yang putih nya ditarik kabel disini jadi sistem kerja ini ketika ini dibuka ini perangkap tikus nya dibuka ini perangkap tikus biasa dibuka dan pengganjal nya ini diletakkan di servo di kawat servo jadi ketika ada tikus atau objek menghalangi infrared ini nah pembaca infrared ini kalau misalnya dia 0 dia tidak ada objek atau tidak terhalang ketika dia 1 dia terhalang atau sebaliknya oke paham ya jadi ketika dia 0 atau tidak ada objek dia akan tetap servo nya akan tetap kondisi awal atau kita anggaplah kondisi 90 dan ketika terhalang disini 1 maka servo nya akan ke kondisi 180 dan budger akan menyala oke sampai sini paham ya nah untuk rangkaiannya ini dia kita gunakan Arduino kita gunakan servo kita gunakan budger satu lagi sorry kita gunakan budger budger sebagai oke ini dia ya kita copy oke langsung saja nah jadi kalau di Arduino Uno R3 ini kita ambil kabel seperti biasa kabel positifnya atau kabel groundingnya ini kalau kita besarkan nah ini ada yang dua ini adalah kabel grounding kita kasih warna hitam nah di sensor infrared juga ada grounding ini grounding maka kita ambil ini kabel grounding kita hubung ke sini ke grounding oke selanjutnya di budger juga ada grounding kita hubungkan ke grounding ini grounding ini groundingnya hubungkan ke grounding oke di servo ada tiga kabel ini coklat, merah, orange nah kabel coklat itu nah ini kabel coklat coklat ini kita hubungkan ke grounding selesai sudah nah terus untuk kabel PCC-nya atau kabel 5V-nya kita keluarkan dari Arduino ini kabel 5V-nya nah kabel 5V-nya kita hubungkan dia ke ke disini ya PCC maka nah ini 5V-nya kita hubungkan ke hubungkan ke sini dan ke sini oke untuk foto diodanya selanjutnya serpo kabel merah juga kita hubungkan ke 5V nah selesai nah kalau untuk bajarnya tidak dihubungkan ke 5V kalau kita hubungkan dia ke 5V maka dia akan selalu aktif nah untuk bajarnya kita hubungkan ke pin 13 langsung pin 13 ya nah kabel orange servo-nya kita hubungkan ke pin tanggap aja kita hubungkan ke pin 11 oke nah ini ya dan kabel digital ini output digital ini kita hubungkan ke pin 5 saja atau ke pin 7 oke sudah satu lagi yang kurang kita harus gunakan step down kenapa saya gunakan step down agar arduino-nya disupply dari baterai oke ini dia step down-nya nah jadi di step down ini kalau kita lihat ini ada in kita balik dulu kita balik ya ini dia nah in negatif kita hubungkan ke in negatifnya kita hubungkan ke sorry berarti kita harus butuh baterai baterai dulu baterainya kita ambil sumbernya bebas minimal saran saya sih 12V 12V DC ya kan nah baterai ini kan ada kaki positif dan kaki negatif nah kaki negatif baterai kita hubungkan ke in negatif selesai dan kaki positif baterai kita hubungkan ke in positif nah selesai sudah outputnya nah output negatifnya kita hubungkan ke ini negatif si arduino atau grounding arduino selesai dan untuk output positifnya kita hubungkan ke VIN ini yang ada PIN maka VINnya kita hubungkan ke si output positif paham ya oke ini tidak terhubung oke sampai sini alat sudah sudah pasti bisa bekerja nah untuk codingnya langsung saja kita buat nah codingnya kita buat dari awal nah ini dia pertama kita tentukan si servo untuk servo kita ambil contoh saja ini saya jelaskan oke oke sudah jadi gini pertama servo kita masukkan koding servo variable servo disini adalah namanya my servo my servo dihubungkan ke pin kita lihat tadi pin servo dihubungkan ke pin 11 maka disini kita buat 11 selesai sudah ya paham terus ada variable integer integer budger sama dengan nah disini kita lihat budgernya dihubungkan ke pin 13 maka integer budger adalah 13 titik koma pin mode budger adalah output selesai selanjutnya kita lihat lagi rangkaian foto dioda terhubung ke pin 7 maka mana tadi oke integer pd sama dengan pin 7 saya lupa tadi pin ya 7 pin 7 nah disini foto dioda sebagai apa ternyata pd dioda adalah input oke selesai saran saya masukkan perintah serial begin 9600 nanti kita lihat serial pendripennya oke ini selesai nih ya nah langsung di void loop integer hp dioda kita buat nama variabelnya hp dioda digital digital read oke digital read pd oda maka kita buat serial ln hp dioda maka dia akan menampilkan nanti tulisan kondisi hp dioda tadi nah oke ya paham nih ya jadi kita buat disini komentar jika ada tikus dan tidak ada tikus paham ya nah berarti jika hp dioda sama dengan 1 maka digital read budget height atau budget akan menyala selama 5 detik selama 5 detik sudah terus share my servo kurit kita buat 180 nah selesai ya nah dan jika tidak ada tikus berarti ini ada perintahnya else digital read budget nya mati low dan my servo nya di kondisi 90 dengan delay per detik 5500 milisekon oke selesai jadi kalau kita lihat dari coding ini jika ada tikus maka sensor foto di kondisi 1 jika tidak ada tikus maka kondisinya akan 0 disini oke kalau kita jalankan kemungkinan atau di set dulu kita set kalau di jalankan kemungkinan tidak ada error di proses oke tidak ada error ya berarti ini sudah jalan tinggal upload oke mungkin ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan melalui atau gmail oke ini itu saja selamat malam dan sampai jumpa dan mohon like dan subscribe channel ini agar berkembang terima kasih terima kasih Terima kasih.